Welcome back to my channel guys, ketemu lagi di channel ini dengan saya Arief Arahman. Pada video kali ini kita akan ngetes jarak dari DJI Spark ya, disini saya udah siap-siap. Jadi habis ini kita tes ya jarak terjauh dari DJI Spark. Oke, kita langsung aja take off nih ya, dengan auto take off. Bentar kita, jadi ini baru aja saya ubah ke mode cinematic guys. Jadi ini saya pake DJI Go Mood yang warna merah. Oke, kita sudah berada di jarak 200 meter ya. Sedikit informasi, jadi saya ini menerbangkannya di perkotaan ya, bukan di pedesaan. Bisa kalian lihat itu banyak banget BTS-nya ya. Kita sudah berada di kurang lebih 600 meter guys. Dan masih terus. Baterai kita masih di 89% ya, jadi masih aman. Oke, kita masih terus. Oke, disini kita udah hampir 1 kilo guys. Sebentar lagi, nah ini udah 1 kilo, ada notifikasi ya. Kita masih terus. Oke, semoga aja bisa tembus nih 2 kilo ya. Oke, masih bertahan di 1.300 ya, 1,3 kilo. Dan tadi hampir loss. Ada notifnya, dan ini masih kuat ya. Di 1.400 meter, jadi. Nah, disini udah mau loss ya, tadi ya. Bisa kalian lihat itu di 1,4 kilo. Nah, ini udah menuju ke 1,6 kilo guys. Oke, masih terus. Dan ini menuju ke 1,7 kilo. Oke, dan akhirnya ini signalnya loss. Kita putar dikit nih. Oh, jadi kita loss di 1,7 kilo guys. Ini langsung kita return to home ya. Nah, kita belum dapat display-nya. Nah, kita belum dapat display-nya. Oke, mungkin masih belum dapet ya sinyalnya. Ini yang di belakang ini rekaman memori ya. Nah, disini baru bisa dapet lagi nih, dapet view lagi ya. Dari kamera drone-nya, jadi baru connect lagi. Dan disini saya ambil alih guys. Nah, dan saya teruskan lagi return to home-nya ya. Jadi, di perkotaan DJI Spark ini bisa sejauh 1,7 kilo guys. Dan di 1,7 kilo itu udah loss ya. Nggak bisa nambah jarak lagi. Dan langsung return to home. Oke, ini masih return to home. Jadi, return to home-nya sangat aman sekali ya. Dan tidak ada kendala apapun. Jadi, mudahan aja. Nggak ada kendala ya. Soalnya belum sampai banget nih. Cuman ini udah di 500 meter guys. Jadi udah deket. Kalau masih di 1,5 kilo itu masih lumayan jauh ya tadi ya. Dan ini udah di 400 meter. Jadi, bagi kalian yang nggak begitu yakin ya, jangan dicoba. Oke, sudah 300 meter ya. Dan terus mendekat. Oke, dronenya udah hampir sampai guys. Sudah kelihatan ini. Jadi, di video ini kita bisa lihat sendiri bahwa DJI Spark yang saya pakai ini bisa tembus di jarak 1,7 kilo. Dan kembali dengan aman ya. Return to home ketika terjadi loss. Nah, ini udah sampai. Jadi, dronenya ada di atas kepala saya. Oke, kita lihat ini sekitar saya take off-nya ya. Ada notifikasi. Oke. Waktunya kita turun perlahan. Ini udah di 60 meter. Dan terus turun. Oke guys, kayaknya sampai sini dulu video flying vlog ya. Ini masuk flying vlog juga. Untuk mengetes jarak dari DJI Spark ya. Di sini baterai kita tersisa di 43%. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.